Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mesin Pemotong Biji Bioplastik dengan Sistem Pisau Putar Yang ditulis oleh saya sendiri Adrian Tawidi Prasetyo beserta Ibu Putri Wulan Indari Dari Lokal Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Pemotong Biji Bioplastik ini berfungsi untuk memotong bahan bioplastik yang dihasilkan dari mesin extruder bioplastik Saat ini mesin potong yang sudah ada hanya dapat mengatur panjang pendeknya biji plastik yang diinginkan Diberlukan sistem yang dapat menyesuaikan panjang pendeknya hasil potongan Juga dapat menyesuaikan kecepatan dari output extruder Oleh karena itu sistem pemotongan yang dipilih adalah dengan menggunakan pisau putar Karena dapat menyeimbangkan antara keluaran hasil dari extruder dan yang menuju ke mesin pemotong agar bahan tidak terputus Kecepatan bahan yang masuk ke pemotong bisa diatur melalui putaran pisau Melalui kontrol kecepatan yang terdapat wadah mesin pemotong ini Material mesin ini terdiri atas klub stainless steel 304 Untuk pisau terbuat dari bahan PCP atau Total Coating Thickness Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui performansi mesin pemotong biji bioplastik Bahan dan metode Bahan yang digunakan untuk pembuatan mesin pemotong ini yaitu Plat stainless steel 304 Pisau PCP atau Total Coating Thickness Roller berbahan karet Motor sirvo dan kipat pendingin Bahan yang digunakan untuk uji performansi mesin pemotong yaitu Tepung karagenan yang berasal dari rumput laut E.C.M.A. Potoni Metode penelitian ini dimulai dari identifikasi kebutuhan Kemudian mengukur dimensi alat potong yang akan dibuat Pembuatan dan gambar teknik mesin pemotong Kemudian perhitungan bahan dan material Dilanjutkan dengan pembuatan mesin Dan yang terakhir pengujian dan pengambilan data hasil uji Prinsip kerja dari pemotong ini adalah Bahan dari extruder bioplastik dalam kondisi lurus dengan kecepatan 22 RPM Masuk melalui celah atau lubang input yang tersedia Selanjutnya bahan bioplastik tersebut Dilarik oleh roller yang kemudian bergerak menuju lubang pengarah Menuju pisau putar dengan kecepatan 22 RPM Sehingga bahan terpotong dan hasil potongan keluar dari lubang output Alat potong yang kemudian menghasilkan biji-biji plastik yang berkurang 2x2 mm Berikut adalah desain mesin pemotong biji bioplastik Motor penggerak pisau, motor penggerak roller, pisau putar dan ada juga roller karet Berikut adalah foto bagian dalam dari mesin pemotong biji bioplastik Di atasnya ada roller karet, pisau putar, motor penggerak roller dan juga motor penggerak pisau Untuk pemilihan material dan sistem Penggunaan pelat stainless steel 304 untuk frame dan dudukan mesin potong Karena pelat stainless steel 304 footgrade dan tidak mudah berkarat Stainless steel 304 tidak mudah berkarat karena memiliki kandungan kronium dan nikel pada logam ini cukup banyak Kronium dan nikel akan mengingkat oksigen sehingga tidak menyebabkan korosi pada logam Penggunaan roller karet dipilih sebagai pengarah bahan masuk Karena tidak licin dan tidak merusak bahan yang sudah terbentuk Sistem pemotong pisau putar dipilih karena dapat menyesuaikan dengan kecepatan bahan yang masuk ke mesin Sehingga ukuran yang dihasilkan tetap sama sesuai yang diinginkan Untuk pisau pemotong dan roller pendorong Masih masing-masing digerakkan satu motor servo yang memiliki rasio putar antara motor roller dan motor pisau 1 banding 30 Hasil uci coba mesin dengan 3 kali ulangan ditunjukkan tabel di bawah ini Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa kapasitas rata-rata mesin potong biji plastik dengan sistem pisau putar adalah sebesar 0,269 kg per jam Pada putaran roller 22 RPM Hasil yang masih cukup berbeda ini disebabkan karena keluaran bahan dari hasil mesin extruder yang masih belum stabil Berikut adalah gambar proses pemotongan menjadi pelet bioplastik Dan yang di sebelah kanan adalah gambar hasil potongan Kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah Mesin pemotong biji bioplastik dapat digunakan untuk memotong biji bioplastik yang terbuat dari kaget raguinen pada putaran roller 22 RPM Namun masih perlu dilakukan perbaikan pada kecepatan input dari conveyornya Saran masih harus dilakukan pengujian lanjut untuk mengetahui kapasitas mesin pemotong biji bioplastik yang optimal Dan juga perlu dilakukan perbaikan pada conveyornya Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kapasitas mesin pemotong biji bioplastik Sekian presentasi dari saya Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh